Yang ngasuh saya Nabi Zakaria ini siapanya Mariam Pamannya Paman dari mana Jadi istrinya Nabi Zakaria itu Adalah adiknya Imran Kalau Imran bukan Nabi Imran bukan Nabi, orang biasa Adiknya juga orang biasa Tapi adiknya nikah sama seorang Nabi Namanya Nabi Zakaria itu Tapi Imran orang soleh, terkenal Masyur, dia orang soleh Orang baik Kemudian, karena banyak yang berebut Ulama-ulama begitu, saya juga berhak Saya juga berilmu, saya juga pantas Untuk kemudian menghasil Mariam Apa yang terjadi waktu itu Kata mereka, udah diundi aja Diundi aja Caranya gimana? Mariam ditaruh di tanah Terus ulama-ulama ini punya pena Penanya ditaruh juga di tanah Nanti Mariam mau ngambil pena siapa Pena siapapun Diambil sama Mariam, berarti Pemilik pena itulah yang akan menjadi Apa namanya Pengasuhnya Mariam Deal Ternyata Bergerak si Mariam ini Yang diambil adalah penanya Nabi Zakaria Wah gak terima tuh Ulama-ulama Wah gak Diundi lagi Oh yaudah Nabi Zakaria ngikut aja Ya orang dia Nabi Kalau Nabi kan ibaratnya udah dikasih tau sama Allah Bahwa dia yang akan Masuk Tapi yaudah Kemudian Apa? Apain lagi gitu? Yaudah sekarang gini Kita semua nulis ilmu kita Tulis ilmu kita dengan pena kita Kemudian nanti setelah habis ilmu kita Kita tulis Kemudian Penanya Ditaruh di sungai Ditaruh di sungai Siapa yang penanya ngambang Berarti kan mungkin ilmunya banyak gitu kan Berarti penanya ngambang berarti dia Yang layak Yang masih penanya nyemplung Berarti gak layak Dan lebih ekstrim lagi Yang lebih ekstrim lagi Bahwa penanya itu Bukan cuma ngambang Tapi ngelawan arus Jadi arus sungai kebawah Dia penanya harus Ngelawan arus Apa yang terjadi? Nyemplung Nyemplung Yang lainnya paling nyemplung Yang punya Nabi Zakaria Ngambang Bukan cuma ngambang Tapi Melawan arus Itulah muzizat Salah satu muzizat Nabi Zakaria Muzizat Nabi Zakaria Masih belum juga itu Udah Ulangin lagi Sekarang Berarti Yang menang Yang ngikutin arus Yang ngikutin arus Yang melawan arus Yang ngagal Yang lain ngelawan arus semua Nabi Zakaria yang ngikutin arus Jadi beda gitu Artinya apa? Salah satu hikmah Dalam proses seleksi itu Dalam hak Kemudian mengasuh mendidik Mariam dalam hal itu ya Kemudian kan nanti Dalam riwayat itu diteruskan Nanti Mariam di asuhnya itu Di Masjid Lakso Di mikrobnya Betul Makdis Ini Mariam itu lama Di asuh disitu Hantum kalau mau tahu lengkapnya itu Nanti lihat di Youtube Channel Bang Lubis TV Udah diulas Udah sampai Itu ada Materi pengasuhan anak perempuan Itu udah saya ulas Bagaimana cara mendidik anak perempuan Itu begitu Di asuh di Bayatul Makdis Jadi bagaimana bikin anak perempuan itu betah di rumah Jangan suka keluyuran Itu Nabi Zakaria itu ngajarin Mariam Sampai sangkin betahnya Di Bayatul Makdis itu Nggak perlu keluar Jadi perempuan yang betah di rumah Nggak suka keluyuran dan seterusnya Allah berkahi Jadi kalau zaman hari ini Nggak perempuan itu Padahal suka keluar rumah Nanti punya istri Nanti punya anak Udah lebih baik istri Nanti banyak yang di rumah Kenapa itu lebih berkah Kenapa begitu Mariam itu begitu Sampai makanan Dikasih Allah Langsung Allah yang datang Nabi Zakaria itu bingung Nabi Zakaria datang ke Masjid Lakso Lihat Mariam kan ngurusin Masjid Lakso Mariam itu Masih anak-anak Kemudian Kata Nabi Zakaria Kok bisa Ini kan musim panas Kok disini banyak makanan-makanan Yang hanya tubuh di musim dingin Pas musim dingin Kok makanannya yang datang Makan-makanan musim panas Gitu Kata Mariam Bapak Ini hadiah dan karunia dari rohku Jadi Mariam itu sampai dihidang sama Allah Sampai dihidang sama Allah Karena apa Dia itu betah Menjaga dirinya Hanya di Mikhrop Baitul Makhdus Ini kemahnya anak perempuan itu Jangan suka keluyuran Kemudian apa Dia uji Allah Usianya 13 tahun Mariam itu Kemudian Dia uji Allah dengan Hamil Jadi Mariam itu hamil Usia 13 tahun Hamil tanpa disentuh laki-laki Ya Jangan ikut-ikutan orang-orang Hamil tanpa ayah Bukan Loh itu yang disebarin loh Sama orang-orang loh Jadi Mariam itu Hamil Tanpa Suami Hari ini banyak Orang hamil tanpa suami Banyak Hamil tanpa ayah Banyak Tapi Mariam gak begitu Mariam itu Hamil tanpa disentuh Sama laki-laki Beda tuh Ini bab tentang Kesucian Manita Jadi kalau Antum punya istri Punya anak ajaran Bagaimana menjaga kesucian Nah udah Nanti Antum nonton aja di Youtube Intinya adalah Melawan arus tadi tuh Hikmah salah satu Di pendidikan Tadi itu adalah Melawan arus Hari ini juga kita begitu Jangan ikut-ikutan Sama yang lagi Hits dan seterusnya Beda Mestinya kita itu beda Pas teman-teman kita pada Ngapain Kita tuh mestinya ngapain Jangan sama-samain Sama mereka Wah ini lagi tren nih Justru Jangan lakukan yang lagi tren itu Jadi perlu ngelawan arus Jangan justru ngikutin Yang mainstream-mainstream Jadi ketika sekarang Orang-orang membangun Gedung-gedung Dan lain sebagainya Makanya kita di Tarbia ini Diajarkan Yang kita bangun apa Bukan materi Tapi Membangun SDM Membangun kader Makanya bukan cuma Dicerah main doang Tapi dibina Makanya beda Kalau Antum ikut Taklim di masjid Antum dengerin ceramah Mau kajian macam Apapun itu Ya Antum cuma dengerin doang Karena apa? Ya cuma Dengerin ceramah Ilmu dapat? Dapat Tapi tidak dibina Kualitar biaya dibina Jomel-omelin Disuruh-suruh Di ikop-ikop Telat suruh bayar Itu untuk apa? Melatih Sumber daya kita SDM kita Mental kita Jiwa kita Kalau yang tidak sadar Pasti terbebani Yang sadar Ringan insya Allah Kenapa dia sadar Ini semua dibuat Untuk apa? Mencetak mental saya Terima kasih telah mencetak